Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada siang hari ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana untuk menjadi anggota atau menambahkan anggotaan pada perpustakaan dan juga sirkulasi dalam peminjaman buku di perpustakaan. Yang pertama kita masuk perpustakaan dulu masukkan dan masuknya nah ketika sudah masuk kita langsung pilih disini kita buka menu lalu tambah anggota nah disini kita masukkan ID anggota kita disetakan 12345 nama anggota yaitu kita isi nama kita nah sudah kita isi dengan tanggal lahir kita nah sudah anggota sejak hari ini dan tanggal diskusi hari ini untuk institusi ini kita isi sekolah asal sekolah asal maupun tempat beli asal oke di belakang kotaan kita standar lalu jenis kelamin sesuai dengan jenis kelamin untuk alamat kita isi alamat rumah kita nah kita masukkan nah kode postnya kita isi dengan kode rumah kita kode post rumah nah alamat jurat kita samakan dengan alamat rumah kita nomor telepon nomor telepon kita nomor pax jika ada nomor pax yang kita isi kalau tidak ada kita isi nomor identitas bisa kita isi dengan nomor kartu tanda siswa ataupun kita isi catatan bisa disi status maupun yang lain-lain nah untuk foto sendiri kita masukkan foto kita ataupun gambar terserah nah ketika sudah alamat sore alamat email kita kita masukkan kata sandi kita isi dengan sandi kita nah ketika sudah kita simpan nah ada kesalahan kita benarkan dulu kita simpan kalau tidak ada kesalahan disini nah ketika sudah berhasil ataupun sudah terdaftar akan muncul message seperti ini nah gambar juga sudah diunggah nah kita lihat disini ini adalah akun kita yang sudah dibuat dan ini akun-akun yang lain yang sudah kita kaptar setelah itu kita masuk ke situasi untuk menjaman buku masukkan ID anggota kita yang sudah kita buat tadi nah disini kita muncul nah mulai transaksi disini kita peminjaman kita masukkan kode buku yang akan kita pinjam nah misalkan kita masukkan pinjam nah sudah masuk disini kode pinjamannya selesai transaksi nah sudah oke nah kita masuk lagi untuk mengecek apakah sudah bisa atau terdaftar nah kita terdaftar disini untuk pinjaman saat ini yang sudah kita pinjam bukunnya nah ini termasuk tanggal pinjam kita dan tanggal harus kembali sudah harus kita kembalikan bukunnya untuk reservasi itu sendiri yaitu adalah pemasanan buku yang sudah dipenjam oleh orang lain contoh saya akan mengejam buku ini saya akan mengejam buku ini nah ini dia bukunya sudah kita pilih lalu tambah reservasi nah ketika sudah bisa buku yang akan kita pesan selanjutnya kita sudah dikembalikan ya turun lagi dan juga contohnya bukunya untuk denda itu sendiri yaitu adalah denda yang melebihi dari tanggal harus kembali jadi ketika melebihi tanggal harus kembali dari tanggal 12 ini kita harus membayar denda tanggalnya tambah denda tanggal dendanya yaitu tadi tanggal 12 yaitu bulannya Desember tadi desember tanggal 13 13 nama kita kita masukkan kita input nama kita lalu jumlah yang akan kita bayarkan nah kreditnya juga sama nah setelah kita sudah meninput uang yang akan kita bayarkan kita klik simpan akan muncul message seperti ini data belaknya disimpan nah kita cat disini denda yang sudah lunas dibayar nah ini dia nah sudah bayar sudah dilunasi misalkan kita sudah melihat denda kita cat disini secara meninjaman nah ini dari buku yang sudah kita pinjam masih belum dikembalikan disini nah itu dia penjelasan mengenai sirkulasi nah kita tutup kita sudah selesai nah sudah kita ingin meninjam dan tidak ada yang lain lagi kita lock out itulah dia tadi tutorial dari menambahkan kotaan dari pestakaan dan juga menjangan buku atau sirkulasi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati